Hai Assalamualaikum perkenalkan nama saya Nur Habibah dari Kabupaten Pangandaran akan mempersentasikan livebook perdana khas kar saya tema tanaman subtema pohon tidak berkayu sub-sub subtema adalah pohon pisang yuk kita sama-sama buka buknya tadaaa adik-adik ada yang tahu apakah pohon pisang itu pohon pisang adalah jenis tumbuhan tidak berkayu siapa pencipta pohon pisang penciptanya adalah Allah subhanahuwata'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk pohon pisang ini pohon pisang kaya akan manfaat dari mulai akan akar ini bisa untuk obat tradisional kemudian batang pohon bisa untuk aneka olahan dan obat kemudian pelapah pisang pelapah ini bisa untuk mengobati luka baru kemudian daun daun ini untuk piring alami atau pembungkus makanan kemudian buah pisang buah pisang ini kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin A B dan C kemudian ada jantung 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 ini berwarna merah keunguan bisa dijadikan aneka olahan sayur bersantan atau peper dan terakhir ada kulit pisang sama kulit pisang ini sangat bermanfaat bisa untuk pakan sapi untuk pupuk dan lain-lain kemudian pohon pisang memiliki kehasan dan keunikan masing-masing disini ada tiga jenis pohon pisang yang berbeda ada pohon pisang kepok dan ciri-cirinya ada pohon pisang ambon dan ciri-cirinya Hai dari ketiga jenis buah pisang ini kira-kira bisa dijadikan olahan apa ya Wow yang pertama pisang kepok yang matang dan mentah kira-kira dijadikan apa ya Wow ternyata ada goreng pisang kolak pisang ini biasanya disajikan bulan suci Ramadan untuk pembukaan adik-adik pada puasa tidak Siapa yang bisa melapaskan niat puasa yuk kita sama-sama baca doanya Nah waitu sawu maghuddin an adai fardo shahri romabona hadihi sanati fardo lila hita ala kemudian ada rebus pisang dan kiripik pisang selanjutnya dari buah pisang ambon kira-kira dijadikan olahan apa ya Wow ternyata ada es pisang apa ya Wow ternyata ada es pisang pisang kemudian puding pisang Wow jus pisang dan burung pisang selanjutnya dari buah pisang raja kira-kira jadi olahan apa ya Wow ternyata ada es pisang coy sayur coklat dan pisang keju coklat dan pisang keju coklat dan sale pisang coklat selanjutnya dari pelamper pohon pisang kira-kira pelamper pohon yang basah bisa dijadikan apa ya Wow ternyata bisa dijadikan aneka sayur artus yumi Sayur Ares khas Jawa Sayur Ares khas Lombok Dan sayur Ares khas Bali Semuanya enak-enak Kemudian dari pelapa pisang yang basah Kira-kira dijadikan apa? Ternyata bisa dijadikan Hensentizer aromaterapi Wow, keren ya Ternyata hensentizer ini dibuat dari pelapa pisang Hensentizer ini adalah cairan pembersih tangan Yang alternatif sebagai pengganti sabun dan air Adik-adik harus rajin cuci tangan Karena tangan ini bisa untuk sarangnya bakteri dan virus Kapanpun dan dimanapun Adik-adik harus rajin membersihkan tangan ya Mudah sekali Saya akan mengajak adik-adik untuk bereksperimen Membuat hensentizer dari pelapa pisang dan kayu manis Pelapa pisang ini mengandung pelaporoid, seponin, dan tanin Bersifat antibakteri Sama Kayu manis juga bersifat antibakteri Caranya sangat mudah Cukup ekstra Pelapa pisang ini digodohkan sama kayu manis Setelah dingin baru dimasukkan ke dalam botol Dipakai deh Selanjutnya Kira-kira dari pelapa pisang yang kering Bisa dijadikan Wow, aneka kerajinan Ada wadah tisu Wadah pensil Wadah air mineral Kemudian ada tas Ada sandal Ada lukisan Dan ada baju Selanjutnya Benanak Gims Saya akan mengajak anak-anak Untuk bermain puzzle Buah pisang Manfaat bermain puzzle ini Untuk melatih kesabaran Dan mengembangkan keterampilan motorik Selanjutnya Selanjutnya Saya akan mengajak anak-anak Untuk bermain kosa kata Kosa kata bahasa Arab Dan bahasa Inggris Bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya Buah pisang Buah pisang yang mentah berwarna hijau Bahasa Arabnya Akhber Dan bahasa Inggrisnya Green Kemudian Buah pisang yang sudah matang Bahasa Arabnya Asfar Dan Bahasa Inggrisnya Yellow Nah Buah pisang Bahasa Arabnya Mauzun Kemudian Anak-anak Diajak Untuk Mengenal huruf Dari kata pisang V I S A N G Pisang Selanjutnya Anak-anak Akan diajak Bermain Es pisang Es pisang ini Dari Kertas origami Dan Stik es krim Manfaatnya Untuk Menambah Imajinasi Dan Kreativitas Anak Selanjutnya Dari Kotak kuning Ini Kira-kira Apa ya Isinya Wow Ternyata Ada Batik Saya Akan Mengejak Anak-anak Untuk Membatik Atau Mengecap Dari Pelapah Pisang Nah Manfaatnya Untuk Menambah Keterampilan Anak Dan Mengetahui Hal Baru Selanjutnya Ada Kotak Kuning Besar Kira-kira Isinya Apa ya Wow Ternyata Isinya Ada Peta Raksasa Kira-kira Wow Peta Raksasa Ini Meminta Bantuan Mopi Menemukan Pohon Pisang Yang Sudah Matang Saya Akan Mengajak Anak-anak Untuk Membantu Mopi Menemukan Pohon Pisang Yang Sudah Matang Dan Bercerita Tentang Mopi Mopi Ini Adalah Monyet Pisang Manfaat Manfaat Bercerita Untuk Anak-anak Menyalurkan Imajinasi Dan Fantasi Dan Membantu Pembentukan Karakter Dan Moral Selanjutnya Ada Ranjang Kira-kira Isi ranjang Ini Apa Ya Wow Ternyata Isinya Buah Pisang Yang Masih Menta Anak-anak Akan Diajak Untuk Melipat Buah Pisang Manfaat Melipat Untuk Belajar Mengikuti Arahan Dan Menambah Keterampilan Dan Saya akan Mengajak Anak-anak Untuk Menghitung Ada Berapakah Buah Pisang Yang Dalam Ranjang Ini Ada Masih Ada Kira-kira Enggak Ya Ternyata Masih Ada Kemudian Yang Terakhir Ada Kotak Biru Kira-kira Isinya Apa Lagi Ya Wow Ternyata Emoji Benana Saya Akan Menyuruh Anak-anak Memilih Emoji Yang Mereka Sukai Apakah Setelah Bermain Labbook Ini Anak-anak Memilih Emojinya Senang Atau Marah Atau Tidak Senang Jenuh Atau Bahagia Dan Lain-lain Oke Teman-teman Presentasi Yang dapat Saya Sampaikan Cukup Sekian Mohon Maaf Banyak Kekurangannya Bilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bye 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 Bye